Penyebab kebakaran gudang perabotan di Jalan Tugu RT2 RW8, Kelurahan Jatik Keramat, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi pada Rabu 3 Juli 2024 diduga koresletel listrik. Hal ini dikatakan Kapolsek Jatiasi Kompol Seroto saat dijumpai di tempat kejadian perkara. Seroto menjelaskan api awal mula muncul dari bagian depan gudang yang sekaligus dijadikan tempat tinggal. Korban tewas dalam insiden kebakaran ini berjumlah 5 orang. Mereka terdiri dari suami, istri, dua anak, dan satu keponakan. Pada saat kebakaran melanda, korban diduga sedang tidur di area belakang gudang sehingga sulit menge-evakuasi diri hingga terjebak. Selain anggota keluarga, terdapat 5 orang karyawan yang tinggal bersama dan berhasil selamat dalam insiden kebakaran tersebut. Penyebab kebakarannya apa Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi penyebab kebakaran diketahui itu dari jam 7 oleh karyawannya. Dari laporkan ke Polsek Jatihas itu jam 7.45, kami datang ke lokasi jam 8.00. Berkirakan penyebabnya itu adalah arus pendek. Tadi kebakaran ini adalah distributor atau rumah tangga. Yang mana kerugannya belum bisa ditaksir, namun ada korban. Korban adalah pemilik, pemilik toko distributor Prabu Termata Angga, yaitu ada korban 5 orang. Yang mana, yang dua itu suami istri dan anaknya, dan satu lagi itu keponakannya. Yang mana keponakan ini yang ikut sama korban. Yang sementara, situasi tadi kelihatan terjebak dengan api ya. Karena api diketahui hari depan, mereka ini terjebak mengamankan diri di kamar mandi ya. Akhirnya terjebak di kamar mandi. Ada saksi dari karyawannya, yang mana karyawannya akan menolong di kamar mandi menjebol tembok. Karena tembok tidak bisa kejebol, karyawannya pun tidak bisa bernapas. Akhirnya karyawannya yang lima orang ini menyelamatkan diri. Kondisi jenazah gimana Pak? Sementara yang namanya luka bakar, ya ada yang sedikit karena asap ya. Tidak bisa menapas, akhirnya jenazah kita berhasil. Kita bawa ke rumah sakit, harus dikontabrikasi. Pak informasinya ya, hamil kurang lebih 7 bulan. Nah kondisi saat ini, kita mengundi apa kan Pak? Nah sementara ini masih berpenyiraman, pemadaman ya, pendinginan ya. Kita pendingin dulu, baru nanti kita polis lain. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.